assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bengkel vlog cemplongan dimanapun anda berada bertemu lagi di channel yang mengulas tentang tutorial dan cara memperbaiki part-part kombin harvester atau mesin pemanin panik eh sebelum menonton ulasan video berikut jangan lupa kopinya diserobot dulu ya mari kita bahas ulasan video ini lebih lanjut silahkan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya guys jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik dari channel ini tampilan awal dari gurdi horizontal yang akan kita lilit ini ditempatkan di tempatnya supaya mudah kita untuk melilitnya disini besi yang kita gunakan untuk melilit konfire atau daun gurdi adalah besi berukuran 6 proyek yang dilakukan oleh tahini kita itu dengan cara menempelkan besi tersebut pada daun gurdi kemudian di kelas menggunakan welder lakukan proses ini terus menerus sampai dilitan selesai besi tersebut akan mudah untuk dibengkokkan atau dibentuk karena secara otomatis besi tersebut sudah lunak tahap selanjutnya yang kita lakukan disini adalah proses penggerindaan atau menghilangkan sisa-sisa dari kelas tadi dan juga disini penggerindaan dimaksudkan adalah untuk mengatur kembali presisi dari konfaya atau daun gurdi supaya tidak ada selisih dari daun gurdi yang satu dengan daun gurdi yang lainnya supaya nanti di dalam keseng gurdi mudah untuk perputarannya jadi tidak mengganggu dari perputaran gurdi dan fungsi dari gurdi tersebut lakukan proses ini sampai betul-betul halus dan presisi hingga tidak ada sisa-sisa dari hasil pengelasan tadi jalan rupa lakukan juga penggerindaan pada bagian port dan juga sayap gurdi karena disinilah kebanyakan trouble atau masalah terjadi ketika pemasangan konfaya baiknya prop gurdi melakukan penggerindaan pada bagian ini sampai betul-betul presisi anda tertarik dengan ulasan video ini share pendapat kalian di kolom komentar semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan channel kami mari membangun channel bengkel vlog cemplongan dengan cara klik tombol subscribe like share dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik dari channel ini sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh